Mesopotamia adalah sebuah wilayah historis di Asia Barat yang terletak pada daerah Sistem 2 Sungai Besar Efrat dan Tigris di bagian utara bulan Sabit Subur. Pada saat ini, daerah ini menjadi bagian Republik Irak atau dalam pengertian yang lebih luas juga mencakup beberapa bagian yang sekarang menjadi wilayah Iran, Kuwait, Suriah, dan Turki. Mesopotamia adalah tempat perkembangan terawal dari revolusi Neolitikum sejak sekitar tahun 10.000 sebelum masehi. Kawasan ini telah diidentifikasi sebagai tempat yang menginspirasi beberapa perkembangan terpenting dalam sejarah manusia, termasuk penemuan roda, perkebunan tanaman serial pertama, dan pengembangan aksara kursif, matematika, astronomi, dan agrikultur. Daerah ini dikenal sebagai tempat lahirnya beberapa peradaban manusia paling awal di dunia, beberapa yakni Sumeria, Akadia, Assyria, dan Babylonia. Nama Mesopotamia sudah digunakan oleh para penulis Yunani dan Latin kuno, seperti oleh Polybius abad 2 sebelum masehi dan Strabo 60 sebelum masehi sampai 20 masehi. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya sebuah peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria membangun beberapa kota kuno yang terkenal, yaitu Yur, Erik, Kis, dan lain-lain. Kehadiran seorang tokoh imperialistik dari bangsa lain yang juga mendiami kawasan Mesopotamia, bangsa Akadia dipimpin Sargon Agung, ternyata melakukan sebuah penaklukan politis, tetapi bukan penaklukan kultural. Bahkan dalam berbagai hal budaya Sumeria dan Akadia berakulturasi, sehingga era kepemimpinan ini sering disebut jilid Sumeria-Akadia. Campur tangan Sumeria tidak dapat diremehkan begitu saja pada saat Akadia terdesak oleh bangsa Guti, bangsa Sumeria yang mendukung Akadia, sehingga mereka masih dapat berkuasa di tanah antara dua sungai-sungai itu. Bangsa Mesopotamia kuno ini setiap bulan menyelenggarakan upacara-upacara. Tema upacara dan perayaan untuk tiap-tiap bulan ditentukan oleh sekurang-kurangnya enam faktor utama. Yang pertama, pergantian penampakan bulan, yaitu separuh terang bermakna kelimpahan dan pertumbuhan, sedangkan separuh gelap dikait-kaitkan dengan penurunan, pelestarian, dan perayaan alam bawah. Yang kedua, pergantian musim bercocok tanam. Yang ketiga, titik katulistiwa matahari dan titik balik matahari. Yang keempat, mitos-mitos setempat besar Tadewa Dewi yang terkait dengannya. Yang kelima, keberhasilan dari raja yang berkuasa saat itu. Yang keenam, akitu atau perayaan tahun baru, purnama pertama sesudah matahari melintasi katulistiwa di musim semi. Dan yang terakhir, peringatan peristiwa-peristiwa bersejarah, yaitu seperti hari pendirian, kemenangan-kemenangan perang, hari-hari suci bagi kuil, dan seterusnya. Budidaya tanaman pangan yang dibantu sistem irigasi menyebar dari pegunungan Zagros ke arah selatan bersama dengan peradaban Samara dan peradaban Haji Muhammad sejak sekitar 5.000 sebelum masehi. Kuil-kuil Sumeria berfungsi sebagai bank dan mengembangkan sistem pinjaman dan kredit skala besar pertama. Tetapi bangsa Babylonia yang mengembangkan sistem perbankan dagang yang pertama. Perekonomian Mesopotamia dalam satu dan lain hal dapat dibandingkan dengan ilmu ekonomi pasca Gainas. Tetapi dengan suatu pendekatan yang cenderung apa saja pun. Sejak permulaan sejarah Mesopotamia sampai dengan zaman Urtiga, kuil-kuil menguasai sampai dengan sepertiga dari seluruh lahan yang ada. Namun jumlah itu menurun dari waktu ke waktu seiring peningkatan kepemilikan tanah oleh pihak istana dan orang-orang pribadi. NC adalah kata yang digunakan sebagai sebutan bagi orang yang bertugas mengatur pekerjaan untuk segala macam usaha pertanian di lahan-lahan milik kuil. Terima kasih telah menonton!